oke sobat RGM bersumpah kembali bersama RGM channel di kesempatan kalian menemani rekan-rekan semuanya bersama aku camus menemani rekan-rekan semuanya di sini saya akan membuat video yaitu cara membuat box speaker planar dengan skema dan kelebihannya planar atau planar horn jika diterjemahkan menggunakan Google transit ya maka akan kita dapatkan terjemahannya yaitu cerobong asap hal ini memang bentuknya seperti mengadopsi dari bentuk cerobong asap pada rumah-rumah di daerah yang ada dalam musim dinginnya lalu apa ini kelebihan dan kekurangan box speaker planar horn ini di box speaker planar memang sudah lama sekali itu menjadi favorit para pesinta audio video amatir maupun profesional hal ini mungkin karena jenis box speaker planar horn memiliki karakteristik yang baik sebagai speaker sub bass yang bisa digunakan baik dalam ruangan maupun luar ruangan setelah lebih simpel dan mudah dibikin daripada model bass refleks lainnya ada beberapa jenis sub bass planar menurut desain yang ada namun skema jenis box speaker ini ditandai dengan ciri utama yaitu dilengkapi dengan empat ventilasi udara berbentuk kotak atau bujur sangkar pada keempat judutnya serta letak speaker yang menjorok masuk dalam persis seperti planar horn atau cerobong asap desain speaker planar termasuk adalah model bass refleks yaitu mengadopsi model planar horn yang dengan ciri memiliki cerobong supaya jangkauannya lebih jauh planar atau pelantang mungkin seperti itu ya hal inilah yang membuat kelebihan penting dari box bass ini yaitu memiliki tentuman bass yang mantep yang tidak hanya terdengar di lokasi namun juga terdengar baik kejauhan kesimpulannya planar ini sangat cocok bagi yang bagi anda yang menyewakan audison sistem untuk keperluan apa saja baik di indoor ataupun di outdoor itu cocok sekali desain dan bahan terbaik untuk box subwoofer planar ini desainnya subwoofer planarnya tidak terlalu rumit ya seperti box subwoofer atau bass refleks pada umumnya namun supaya bisa mendapatkan karakter suara yang memuaskan maka desainnya harus tepat serta memakai bahan yang baik terutama untuk box speaker lalas ini memiliki dua tipe yaitu tipe long dan tipe short bahannya dan harga yang harganya mahal belum tentu baik kalau berbicara mengenai box speaker sebagai contoh tripek yang harganya lebih mahal daripada bahan MDF ternyata hasilnya tidak sebagus bahan MDF jika diterapkan untuk box speaker semangat itu partikel adalah bahan salon yang banyak dijual di pasaran namun partikel bukanlah bahan yang bagus dan kualitas hasilnya masih di bawah tripek namun anda juga bisa memilih bahan kayu misalnya meranti yang ini tentu saja lebih baik dan lebih kuat dari bahan-bahan yang tersebut di atas jadi kalau saya boleh menyalankan pilihlah bahan fiber atau MDF karena bahan ini lebih baik daripada triplex serta lebih mudah dalam membuatnya daripada dari kayu kalau anda bisa kalau anda bisa atau sangat mungkin kan jika membuat box dari kayu maka enggak ada salahnya ya karena kayu adalah bahan yang kuat dan cocok untuk memakai jangka panjang sekarang kelebihan kekurangan box speaker planar nah kelebihan box planar ini adalah tidak akan membuat speaker cepat rusak karena ventilasinya yang ada setiap sudut maka daun speaker tidak cepat sobek dan spool tidak mudah panas yang kedua karena desainnya mengadopsi planar horan atau berbentuk cerobong asap maka tes yang dikeluarkan bisa terdengar jauh di luar lokasi dan juga mantap didengar di lokasi artinya suatu suara bisa terdengar di segala penjuru kelebihannya dan selanjutnya yang ketiga yaitu desain tidak terlalu rumit karena kita tidak perlu untuk memotong diagonal atau membuat potongan-potongan kecil dengan buat box speaker planar siapapun pasti bisa asalkan bisa mengukur bahan dan menatanya soalnya memotong bahan berbentuk besar dan berbentuk besar dan persegi tidak sulit kelemahan satu-satunya blok planar adalah dimensinya yang lebih besar daripada box speaker pada umumnya dengan in yang sama hal ini tentu saja akan memakan banyak ruang dan tentu bahan yang akan digunakan nah untuk boxnya ini bentuknya planar seperti video ini yaitu 50 cm x 50 cm ke belakangnya yaitu 60 cm terus kedalaman speaker itu 20 cm terus di dalamnya 40 cm dia akan kita beri gambarnya ya bentuknya seperti ini ya di gambar ini nah seperti itu box planar demikian mungkin bagai penggemar audio sound system bahasan tenang planar ini mungkin sudah banyak yang pakai atau mungkin ada yang belum pakai silahkan untuk memberikan komentarnya di bawah agar teman-teman yang lain juga mengerti ataupun tahu seperti seperti bagaimana seperti apa hebatnya blog panar ini agar teman-teman yang lain bisa mengerti dan bisa tahu hebatnya blog panar ini Oke sobat RGM tersembah kembali bersama RGM channel di kesempatan kali ini akan kasih tahu ya ini lagi loading membuat box box planar ya seti ini ukurannya 60 kali 50 cari aja di Google banyak ya tohu perangkut ini nah nih lubangnya oke 50 kali 60 60 kebelakangnya 60 ya udah pun ini sini tuh 20 cm nih sini 50 kebelakangnya 60 banyak di Google kalau mau teman-teman mau membuat silahkan membuat box planar ini mungkin nih kan kita coba nanti setelah jadi ya ini masih dibuat supaya segera selesai ya kamu buat dua ini 22 box-box-box yang akan kita buat untuk box planar ini mungkin dari teman-teman sudah pernah mencoba blog ini silahkan untuk memberikan komentarnya atau reviewnya atau oke apa itu pengalamannya sudah memakai box ini silahkan di tuliskan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga tahu karakter dari blog yang kita pakai ini nanti ya oke seperti itu sobat RGM jangan lupa di like juga di subscribe juga di share video ini kalau emang video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya oke see you untuk semuanya di tunggu untuk video berikutnya nanti kalau sudah jadi akan kita video kembali thestadt Terima kasih.